selamat datang di indoriek tv yang paling cantik di malaysia yang kedua adalah top 10 penyanyi yang paling cantik di malaysia nah sekarang aku bakal reaction top 10 lagi namun ini bukan dari kalangan entertainer ini dari kalangan pengusaha pebisnis nah ini adalah 10 orang terkaya di malaysia tahun 2018 karena aku juga belum tau, kalau yang di dunia aku tau, terus yang di indonesia aku tau di malaysia aku belum tau, jadi aku penasaran untuk melihat daftar nama ini, ini adalah sumbernya dari kucing malaya, nama channelnya ini adalah kucing malaya dan ini juga sudah lumayan banyak yang menonton sudah 500 ribuan view ya jadi langsung kita lihat aja 10 orang terkaya di malaysia ini kekayaannya ada berapa ya, yuk kucing malaya nah ini nama channelnya oke 10 orang terkaya di malaysia nomor 10 Syed Mohtar Al Bukhari jumlah kekayaan RM 76 billion 66 tahun wala lumpur perniagaan usahawan juru putra sebagian oh punya pelabuhan pause dulu aku baca dulu ya punya pelabuhan logistik pembinaan dan kejuru putraan di rb hikom juga yang membuat mobil proton ya jumlah kekayaannya 7.6 billion wow luar biasa ya ini orang melayu asli bukan ya Syed Mohtar Al Bukhari ini tapi sepertinya orang arab ya atau keturunan arab ya yang punya proton ya gila keren yuk lanjut wuh nomor 1215 terkaya di dunia oke nomor 9 Kwan Kam Hon jumlah kekayaan RM 10 poin 2 billion wuh 72 tahun wala lumpur buatan sendiri sarung tangan nitril oke pause dulu ya 981 syarikat harta lega sarung tangan nitril itu apa ya oh mungkin sarung tangan yang untuk dipakai di hospital itu mungkin ya untuk dipakai dokter-dokter itu ya sarung tangan yang untuk menetralisir itu mungkin ya aku gak mengerti sarung tangan nitril itu apa tetapi apa mungkin memang cuma itu bisnisnya ya cuma sarung tangan nitril itu ya tapi kok kekayaannya luar biasa ini ya 10 poin 2 billion ya cuma hanya membuat sarung tangan ya gila ini sepertinya juga bukan Melayu asli ya ini adalah Chinese ya Melayu Chinese mungkin ya sekarang sudah menyerahkan tugas kepada kedua anaknya berarti dia sudah pensiun karena dia sudah 72 tahun ya dari semenjak 1981 sampai 2019 itu sudah berapa puluh tahun ya krep 10 poin 2 billion luar biasa lanjut wow nomor 965 terkaya di dunia gila nomor 8 Lao Chow Hun oh ini juga Chinese jumlah kekayaan 10 poin 8 oh beda beda sedikit ya 82 tahun Tawau sabah minyak sawit oke minyak sawit oke pause ya sambil baca oke punya perladangan hartanah pembiayaan otomotif baja dan bahan binaan minyak sawit yang terbesar terletak di sabah oke aku tahu memang uang dari minyak sawit itu besar sekali ya semua minyak-minyak itu memang besar uangnya ya dan ini beda sedikit dari nomor 9 tadi ya beda cuma poin 6 ini juga keturunan Chinese mungkin ya Melayu Chinese mungkin ya tapi bukan Melayu asli dia juga keren luar biasa lah 10 poin 8 billion ini wow lanjut 924 terkaya dunia ya beda tipis dengan nomor 9 tadi ya nomor 7 Chen Lipkang oh ini juga Chinese jumlah kekayaan 14 billion wow luar biasa 17 itu puluh satu tahun nompet Kamboja oh dari Kamboja casino kasino taus oh dia ini warga negara Malaysia yang bekerja di Kamboja ya punya kasino yang berlisensi sampai tahun 2065 wow kasino naga world dibawah syarikat naga corp kini diperluaskan di timur Rusia oke ini bisnisnya perjudian ya ini juga orang Chinese keturunan mungkin keturunan atau Chinese asli aku gak ngerti ya sekarang dia bertempat tinggal di Phnom Penh Kamboja 71 tahun 14 billion wow terbiasa ternyata judi itu bisa membuat orang kaya ya hehehe yuk lanjut yuk nomor 703 terkaya di dunia gara-gara judi wah keren nomor 6 Lim Kok Thai oh ini juga Chinese jumlah kekayaan 21.2 billion wow luar biasa 66 tahun masih muda casino juga oke wah dia punya juga resort ya resort world di Las Vegas wow iya 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 tempat tinggalnya di Kuala Lumpur bisnisnya di Las Vegas punya casino di Las Vegas wow keren 66 tahun kekayaannya 21.2 billion Wah luar biasa ini kerjaannya judi bisa jadi kaya seperti itu ya Yuk lanjut yuk Nomor 441 terkaya di dunia Wah luar biasa Luar biasa Nomor 5 Chinese juga nih Li Xin Cheng Jumlah kekayaan 22 billion Sama sedikit-sedikit berbeda dari sebelumnya 79 tahun jeram selangor minyak sawit Oke minyak sawit Oke Oke paus Beliau merupakan pengerusi eksekutif IOI Corp perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan kimia ya Kini anak lelakinya memimpin kumpulan artanah 22.5 billion Beda sedikit dari nomor 6 tadi Bisnisnya dari minyak sawit luar biasa ya Oke kita lanjut Nomor 321 terkaya di dunia Gara-gara minyak sawit Oke Nomor 4 Ini juga Chinese nih Tepong Piao Jumlah kekayaan 24.1 billion Wah luar biasa 88 tahun Perbankan Oke Masuk akar kalau perbankan Beliau merupakan 10 jutaan Terima kasih Oh Haus Dia punya bank yang digunakan jutaan orang di China Hongkong, Kamboja, Vietnam, Laos, dan Sri Lanka Aku penasaran apa nama banknya ya Tetapi masuk akal kalau bank Tapi ini juga orang Chinese ya Keturunan Chinese Dan dia tinggal di Kuala Lumpur Sudah 88 tahun mungkin Dia nanti akan meletakkan jabatannya Dan memberikan jabatannya kepada anak-anaknya mungkin ya Luar biasa nih 24.1 billion Memang bank itu luar biasa Powernya ya Apalagi orang yang punya bank Wah Tetapi dimanapun ya Di agama manapun Di tradisi budaya manapun Judi itu gak bakal bikin kaya Kenapa orang-orang tadi bisa kaya? Nah karena dia bukan penjudi Bukan yang main judi ya Dia yang menjalankan bisnis perjudian Jadi dia gak bermain judi Dia mengambil keuntungan dari orang yang bermain judi Jadi dia gak berjudi Makanya dia kaya ya Kalau orang yang berjudi itu gak bakal kaya Yakinlah berjudi itu gak bakal bikin kaya Tapi kalau kalian punya bisnis perjudian Punya kasino Dan menarik keuntungan dari bisnis kasino itu Lepas itu dosa atau enggak ya Karena di masing-masing agama Ada dosa dan ada yang enggak ya Jadi kalau di Islam itu memang dosa Bisnis perjudian seperti itu Walaupun itu adalah berniaga juga Berdagang jasa istilahnya Menyediakan tempat untuk berjudi Kalau di Islam itu haram Tapi aku gak tau kalau di agama-agama lain Mungkin tidak bisa dibilang haram ya Tetapi kalau seperti itu Wajarlah mereka tadi itu bisa kaya Sampai berbilion-bilion uangnya Karena dia menjalankan bisnis perjudian Bukan orang yang berjudi ya Kalau orang yang berjudi Pasti gak bakal kaya Lanjut Nomor 289 terkaya di dunia Wow Terbangkan Luar biasa Nomor 3 Wah ini Ananda Krishna Ini orang Bangladesh ya Orang India 28.5 bilion Wow 80 tahun ke lompur telekom dan media Oke Telekomunikasi Maxis Astro Oke Dia punya Maxis dan Astro Dan telekom di India Yang digabungkan dengan airsel Wow Pantas uangnya sebanyak ini ya 28.5 bilion Maxis ini juga salah satu operator seluler yang paling besar ya di Malaysia ya Astro juga media nomor satu di Malaysia aku rasa ya Jadi ini adalah keturunan India Ananda Krishna ini ya Bukan Melayu asli Jadi aku belum menemukan orang Melayu asli Di daftar 10 ini Jadi lanjut Nomor 217 terkaya di dunia Wah Luar biasa Luar biasa Nomor 2 Wah Chinese lagi nih Quik Ling Chang Jumlah kekayaan 29.3 bilion Wow Luar biasa 76 tahun masih muda Perbankan juga Oke Beliau merupakan penurusi Bang Hong Kong Leong CEO Dan mewarisi sebagian daripada kekayaan bapaknya Oke dia juga diwariskan salah satu kekayaan bapaknya sejak tahun 1920-an Anaknya Kong Sian membantu ayahnya dalam perdagangan I dagang Meningkatkan pendapatan Quik Ling Chan Oke dia bekerja sama dengan anaknya juga Anaknya juga pintar dalam berniaga Jadi perbankan ditambah dengan warisan Wow luar biasa uangnya ya 29.3 bilion Wow luar biasa Kalau dibeliin kerupuk atau beliin permen Atau dibeliin nasi Wah bayangin aja Satu pulau mungkin Isinya nasi semua Lanjut Nomor 180 terkaya di dunia Luar biasa Gara-gara bang ya Nomor 1 ini Chinese juga Robek Quok Jumlah kekayaan 60,2 bilion Wow luar biasa 94 tahun lu Panjang umur Hong Kong Minyak sawit perkapalan hartanah Oke 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 Dia adalah warga negara Malaysia yang menetap di Hong Kong Dia punya banyak perniagaan dan pelabuhan di seluruh Asia Wow bayangkan pelabuhan di seluruh Asia Dan perniagaan di seluruh Asia Bukan lagi di Malaysia Di Asia Punca pendapat terutama beliau Daripada Wilmart International Yang merupakan syarikat pedagang minyak sawit terbesar dunia Pantas kekayaannya 60,2 bilion Dia ini juga Chinese ya Sepertinya bukan keturunan Chinese Tetapi Chinese asli yang lahir di Malaysia Dan untuk 10 daftar ini sudah habis Jadi gak ada orang yang Melayu asli ya Kenapa itu Yuk anjur yuk Nomor 96 Terkaya di dunia Wah bayangkan Oke habis Oke habis Wanita terkaya di Malaysia Nur Asya Muhammad 1,2 bilion 70 tahun Bisnis Menurut Nomor 49 Terkaya di dunia Di Malaysia Oke Nah ini baru Nur Asya Muhammad itu baru orang Melayu asli ya Aku yakin itu ya Tapi kayaknya hanya 1,2 bilion Tapi itu juga uang yang banyak ya Gila Ya seperti aku bilang tadi ya Yang untuk nomor berapa tadi Yang perjudian tadi ya Uangnya banyak banget tadi Gara-gara judi Itu bukan gara-gara judi ya Tetapi dia menjalankan bisnis perjudian Jadi bukan orang yang berjudi Orang yang berjudi Gak bakal kaya Kayanya hanya sekejap mungkin ya Dan akhirnya bakal jatuh lagi Uangnya gak bakal lama Seperti orang-orang yang berniaga Atau berusaha Atau berbisnis ya Dan aku juga Heran kenapa gak ada orang Melayu asli Di antara daftar MEMA 10 tadi Ada orang Chinese Orang India Orang Arab tadi ya Tapi gak ada orang Melayu asli Mungkin orang-orang yang Melayu asli Banyak Tetapi Uangnya hanya bermillion Bukan bilion ya Yang tadi bilion semua Jadi mungkin Orang-orang Melayu asli Di bawahnya Daftar MEMA 10 tadi ya Tapi tetap lah Mereka adalah warga negara Malaysia Tetap membawa nama baik Malaysia Di mata dunia ya Dan terbukti Perjudian jauh di bawah Bisnis minyak sawit ya Jadi kalian jangan bisnis judi Bisnisnya minyak sawit aja ya Itu ajalah kalau menurut aku Untuk video kali ini ya Cukup sampai disini aja Dan terimakasih untuk teman-teman yang sudah menonton Terimakasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini Dan akhir kata Peace, love, and respect peramu Indonesia Ciao Ciao Terima kasih telah menonton!